Pemerintah Kota Jambi saat ini belum melakukan pembahasan terkait dengan upah minimum Kota Jambi atau UMK. Saat ini PMK Ujambi masih menunggu penetapan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kooperasi dan UMKM Kota Jambi, Komari menjelaskan, untuk UMK Jambi sampai saat ini masih menunggu adanya penetapan UMP dari pemerintah Provinsi Jambi. Untuk itu, menurut Komari, sesuai arahan, Gubernur Jambi wajib umumkan UMP paling lambat 21 November 2023. Sementara Kabupaten Kota paling lambat 30 November 2023. Tapi kan arahannya belum ada sampai saat ini. Provinsi aja belum. Jadi kita nunggu provinsi dulu baru kita. Yang seharusnya tanggal 21 November ini harus sudah provinsi, tapi sampai hari ini belum. Ya mudah-mudahan ini lebih cepat lebih bagus. Karena kita nunggu gitu, sifatnya nunggu sekarang. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan PP No. 52 Tahun 2023 tentang pengupahan. Dimana upah dipastikan mengalami kenaikan dengan formulasi yang mencakup tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Dan untuk Kota Jambi di tahun 2023, UMK ditetapkan sebesar 3.320.000 rupiah, naik 258.000 rupiah dari tahun 2022 sebesar 2.972.000.